Lalu kerumunan ribuan masa tanpa protes serupa diulangi oleh Presiden Jokowi pada tanggal 23 Februari 2021, sambil lempar bingkisan yang juga sudah direncanakan dan disiapkan sebelumnya di Maumere, Musa Tenggara Timur. Keduanya adalah pelanggaran protes, yang kalau menurut istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan protes. Enam, dan yang paling baru adalah kerumunan angkel yang dihadiri 39 ribu orang tanpa protes di hari kedua lebaran kemarin, tanggal 14 Mei 2021. Akibat putusan pemerintah, ngudik dilarang, tapi wisata dibuka. Dan kampanye wisata Menteri Pariwisata RI Sandiaga Uno, dengan izin Dinas Pariwisata Pemprov DKI Jakarta. Ini jelas-jelas pelanggaran protes juga, yang dalam istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan protes. Majlis Hakim Yang Mulia yang ingin saya tegaskan di sini adalah, jika benar, pelanggaran protes adalah merupakan kejahatan protes. Jika benar, jika andai kata benar, pelanggaran protes adalah merupakan kejahatan protes, sebagaimana pendapat jaksa penuntut umum, maka berarti menurut istilah jaksa penuntut umum, tersebut bahwa para tokoh nasional tersebut di atas, termasuk Presiden Jokowi adalah penjahat protes. Andai kata benar, Majlis Hakim Yang Mulia dan Terhormat, andai kata benar, pendapat jaksa penuntut umum, bahwa pelanggaran protes adalah kejahatan protes, maka berarti para pelanggar protes di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali, semuanya adalah penjahat. Termasuk semua tokoh nasional, mulai dari artis hingga pejabat, termasuk Menteri dan Presiden, yang telah segera terang-terangan terbukti segera kasat mata, melakukan berbagai pelanggaran protes, maka mereka semua adalah penjahat dalam istilah jaksa penuntut umum, karena mereka semua telah melakukan kejahatan protes. Sebagaimana aneka kasus berikut kita sebutkan? Satu, anak dan menanti Presiden Jokowi, saat pilkada 2020 di Solo dan Medan, telah melakukan belasan kali pelanggaran protes, atau dalam istilah jaksa penuntut umum, disebut kejahatan protes. Dua, anggota wakim pres, Dewan Pertimbangan Presiden, Habib Lutfi Yahya di Pekalongan, sejak awal pandemi selalu, selama berbulan-bulan, di tiap malam Jumat, Keliwon menggelar pengajian rutin yang dihadiri ribuan masa, tanpa jaga jarak dan tanpa masker, bahkan sempat membuat pernyataan kontroversial dihadapan ribuan masa untuk mengabaikan dan tidak peduli wabah corona. Ini merupakan pelanggaran protes, yang dalam istilah jaksa penuntut umum, disebut kejahatan protes. Tiga, sahabat Presiden Jokowi, yaitu Ahok, semenista agama, semenista Al-Quran, bersama artis Raffi Ahmad, usai menghadiri pesta mewah ulang tahun pengusaha dan pembalat Rekaldo Gelayel, pada tanggal 13 Januari 2021, menggelar pengumunannya mantap protes. Ini juga pelanggaran protes, yang menurut istilah jaksa penuntut umum, disebut kejahatan protes. D, acara kongres luar biasa, KLB Partai Demokrat yang digelar sekarang ilegal, oleh kepala staff daripada kantor staff kepresidenan, Muldoko, yang nyata-nyata membuat kerumunan dan melanggar protes, bahkan telah menyebabkan terjahatnya bentrok, sehingga mengganggu ketertiban umum, di Delhi Serdang, Sumatera Utara, pada tanggal 5 Maret 2021. Ini pun pelanggaran protes, yang menurut jaksa penuntut umum, menurut istilahnya disebut kejahatan protes. Lima, ini paling fenomenal. Pada tanggal 18 Januari 2021, Presiden Jokowi menggelar kerumunan ribuan masa tanpa protes di Kalimantan Selatan, bahkan bagi-bagi nasi kotak kepada warga yang sudah direncanakan dan disiapkan sebelumnya. Lalu kerumunan ribuan masa tanpa protes serupa diulangi oleh Presiden Jokowi bertanggal 23 Februari 2021, sambil lempar bingkisan yang juga sudah direncanakan dan disiapkan sebelumnya, di Maumire Musa Tenggara Timur. Keduanya adalah pelanggaran protes, yang kalau menurut istilah jaksa penuntut umum, disebut kejahatan protes. Enam, dan yang paling baru, adalah kerumunan ancol, yang dihadiri 39 ribu orang tanpa protes di hari kedua lebaran kemarin. Tanggal 14 Mei 2021, akibat putusan pemerintah, ngudik dilarang, tapi wisata dibuka, dan kampanye wisata Menteri Pariwisata RI Sandiaga Uno, dengan izin Dinas Pariwisata Pemprov DKI Jakarta. Ini jelas-jelas pelanggaran protes juga, yang dalam istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan protes. Magris Hakim Yang Mulia yang ingin saya tegaskan di sini adalah, jika benar, pelanggaran protes adalah merupakan kejahatan protes. Jika benar, jika andai kata benar, pelanggaran protes adalah merupakan kejahatan protes, sebagaimana pendapat jaksa penuntut umum, maka berarti menurut istilah jaksa penuntut umum, tersebut, bahwa para tokoh nasional tersebut di atas, termasuk Presiden Jokowi adalah penjahat protes. Lalu kenapa para penjahat protes tersebut di atas tidak diproses hukum, dan tidak dipidanakan hingga ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum? Apa jaksa penuntut umum sebagai penegak hukum boleh membiarkan penjahat tanpa proses hukum pidana? Bukankah membiarkan kejahatan tanpa diproses hukum pidana juga merupakan kejahatan? Apakah jaksa penuntut umum juga mengkategorikan diri mereka sendiri sebagai penjahat yang membiarkan kejahatan? Magris Hakim Yang Mulia terlalu naif sikap semacam itu. Maka itu di sini saya tegaskan, bagi saya, mereka semua, termasuk Presiden Jokowi, bukan penjahat protes. Tapi mereka hanya pelanggar protes. Dan tidak boleh mereka disebut sebagai penjahat protes. Begitu juga saya yang saat ini menjadi terdakwah dalam pelanggaran protes, dalam sidang ini, bahwa saya diadili bukan sebagai terdakwah penjahat protes, tapi saya diadili sebagai terdakwah pelanggar protes. Ya, saya pelanggar, tapi saya bukan penjahat.